Yerfa'illahu alladhina amanu minkum Walladhina utul ilma darajat Wallahu bima ta'amaluna khubir Metode Al-Bidaya Jembatan Ngaji Kitab Kuning untuk para pemula Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah khususan ila Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Thumma usan jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursaleen Wal awliya wal shuhada al-salihan Was sahabat wal tabi'in wal ulama'i wal musallifin Thumma usan jami'i al-melaiqat il-mqarrabin Khususan la abadina wa amahatina wa ajadadina wa jadadina wa jadadina Thumma usan jami'i al-muslimin wa al-muslimat Wa almu'minin wa almu'minat Mimma shariqil ardu wa magharibiha barriha wa bachriha al-hayai minum wa al-amwad Thumma usan mahmad mahaidin tajul mafakhir wa ila waishanul umma Thumma usan mahmad suddiqul amin Thumma usan mahmad al-faruk Thumma usan al-zawjati wa ila jami'i talamidhi al-fatihah Untuk para pihak yang ikut membantu memfasilitasi dan membangun pondok nikih Al-Fatihah A'udhu billahi minashyadana rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim Maliki yaum din Iyakana ambiduat Iyakana seta'uin Nihna surat al-mustaqim Surat al-lazimna an'am ta'ulayih Maghairin maghidum ba'ulayih Alhamdulillahi rabbil alamin Untuk pembangunan pondok nikih Supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah SWT Al-Fatihah A'udhu billahi minashyadana rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim Maliki yaum din Iyakana ambiduat Iyakana seta'uin Surat al-mustaqim Surat al-lazimna an'am ta'ulayih Maghairin maghidum ba'ulayih Walam dam Malin rabbi Fili amin Selanjutnya Monggo sarang-sarang malim Surat Fatihah Dhususkan untuk keluarga besar al-bidayah Semoga Allah SWT Diparingi kesehatan Diparingi kemudahan Dalam rangka bertolabul ilmi Diparingi kesuksesan Dalam rangka menjalani kehidupan Dan Allah SWT Dilindungi dari bahaya narkoba Dan kenakalan remaja Al-Fatiha A'udhu billahi minashyadana rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim Maliki yaum din Iyakana ambiduat Iyakana seta'uin Iyakana surat al-mustaqim Surat al-lazimna an'am ta'ulayih Maghidum ba'ulayih Walam dam Linn rabbi Amin Untuk pengarang kitab Niki Syah Abdul Habukhalab Al-Fatiha A'udhu billahi minashyadana rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-rahmanirrahim Maliki yaum din Iyakana ambiduat Iyakana seta'uinih Iyakana surat al-mustaqim Surat al-lazimna an'am ta'ulayih Maghidum ba'ulayih Walam dam Madlin rabbi fil amin Mari kita baca selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kode bermula Untuk muktada Khabarnya sekarang Adalah Adalah itu khabar Adalah intiba'ku ayatihi Kesesuaian Beberapa ayatnya Al-Quran Alamah atas sesuatu Alamah atas sesuatu Yakshifu yang mengungkap Hu akan ma' Yakshifu yang mengungkap Hu akan ma' Fa'il dari yakshifu Apa al-ilmu ilmu Min nazhriyatin Dari beberapa teori Ilmiyatin Yang bersifat ilmiya Langsung pakai bahasa jawa Wathani halan utawi Kang kaping pindu sangking nawahil i'jaz Utawi Iku intibaku ayatihi Kesesuaian piro-piro ayati Al-Quran Alama ingatasi barang Yakshifu kang mengungkap hu ingma Apa al-ilmu ilmu Minna dhariyatin Sangking piro-piro teori ilmiyatin Kang bersifat ilmiya Dianalisis sekarang Wathaniha Dan bermula Lan utawi Dijadikan apa Ustaz? Mubtada Kenapa kok dijadikan mubtada? Iya karena ini adalah isi ma'rifat jatuh di awal jumlah Karena termasuk dalam kata khuri Al-mudhaf ilal ma'rifah Begitu Pokoknya begitu Kalau seandainya kita yakin bahwa sebuah kalimat yang ada di awal kalimat Sebuah kata yang ada di awal kalimat di awal jumlah itu adalah merupakan isi ma'rifat Apakah itu karena isi ma'rifat? Apakah itu karena isi ma'rifat? Apakah itu karena isi ma'usul? Apakah itu karena isi ma'alam? Ada alnya Ya Atau al-mudhaf ilal ma'rifah Pokoknya isi ma'rifat yang enam itu Kok ada di awal kalimat? Kok ada di awal jumlah? Itu dipastikan itu adalah Ditentukan sebagai mubtada Begitu caranya Lalu Wathaniha Ketika kemudian dibaca rohfak Kok tidak di zomah? Kok gak wathaniyuha? Kok wathaniha? Dalam konteks ini Perlu ada penegasan berulang-ulang Bahwa Tidak semua perubahan I'rob Harus dibuktikan Dengan adanya Tanda I'rob Ya Ini penting Diulang-ulang Tidak semua yang namanya Perubahan I'rob Harus dibuktikan Dengan adanya Tanda I'rob Karena demikian Konsep Anwa'ul I'rob Itu sangat penting Untuk kemudian Difahami Ya Anwa'ul I'rob Itu sangat penting Untuk kemudian Dikuasai Perubahan I'rob Memungkinkan Ada tanda I'robnya Dan tanda I'robnya Memungkinkan Untuk kemudian Dimunculkan Itulah I'rob Yang berkategori Love Tapi ada juga Yang Perubahan I'rob itu Dimana sebenarnya Ada tanda I'robnya Akan tetapi Tanda I'robnya Karena alasan-alasan Tertentu Tidak memungkinkan Untuk kemudian Dimunculkan Itulah yang kemudian Disebut sebagai Perubahan I'rob Yang bersifat Taqdiri Ja'a Musa Musa disitu Jadi fail Ro'aytu Musa Musa disitu Jadi maf'ul bih Marortu bi Musa Musa disitu Adalah menjadi Majerur Dengan bih Tapi tetap saja Pada waktu Dibaca rofa Dibaca Dilafatkan Dengan Musa Pada waktu Dibaca nasob Dilafatkan Dengan Musa Pada waktu Dibaca jer Juga Dilafatkan Dengan Musa Sama sekali Seakan-akan Tidak ada Perubahan Ya Pada saat Yang kita I'rob Itu adalah Merupakan Isim Mangkus Isim Maqsur Al-mudhaf Ilayah Ilmu Takallim Secara umum Disitu Bisa dikatakan Bahwa I'robnya Itu adalah Sifatnya Taqdiri Ada Sebenarnya Perubahan I'rob itu Ada Tanda I'robnya Sebenarnya Akan tetapi Karena alasan Tertentu Menjadi Tidak memungkinkan Untuk kemudian Dimunculkan Alasannya Bisa jadi Karena Ta'adur Bisa jadi Karena Thikol Karena Tidak mungkin Dan Thikol Karena Berat Ini sering Kita ulang Kita ulang Ulang Ya Wathaniha Apalagi Ustadz Yang kemudian Dijadikan Sebagai pelajaran Dalam konteks Wathaniha Ini Isim Mangkus Itu Ya Yakla Zimahnya Memungkinkan Untuk kemudian Dibuang Memungkinkan Untuk kemudian Ditetapkan Tidak Dibuang Kapan Kemudian Dibuang Apabila Tertulis Tanpa Al Tidak Dimudafkan Dan Tidak Berkedudukan Nasob Ketika Tidak Ada Al Atau Tertulis Tanpa Al Tidak Dimudafkan Dan Tidak Berkedudukan Nasob Maka Isim Mangkus Disitu Itu Yakla Zimahnya Itu Harus Dibuang Thanin Thanin As Thani Thaniha Thanian Begitu Qabin Tanpa Al Tidak Dimudafkan Dan Juga Tidak Berkedudukan Nasob Al Qabdi Qabdil Qubati Itu Semacam Qabdian Begitu Ya Jadi Penting Untuk Kemudian Ditegaskan Pada Saat Tertulis Tanpa Al Dan Tidak Dimudafkan Serta Tidak Berkedudukan Nasob Maka Yakla Zimahnya Itu Dibuang Padahal Ya Itu Merupakan Lam Fi'il Bukti Adanya Pembuangan Itu Dibuktikan Dengan Adanya Tanwin Tanwin Itulah Yang Kemudian Disebut Sebagai Tanwin Iwat Tanwin Pengganti Wathaniha Wathaniha Intibaku Ayatihi Ala Ma Yakshifuhu Al Ilmu Min Nazariyatin Ilmiyatin Intibaku Tulisan Seperti Itu Tidak Memungkinkan Kecuali Dianggap Sebagai Masjid Intabaku Yantabiku Intibakun Jadi Kalau Seandainya Kita Membayangkan Sudah Paham Begitu Ya Tidak Penting Untuk Menegaskan Sighod Sighod Menjadi Kata Kunci Sighod Menjadi Kata Kunci Apa Sighod Itu Sighod Itu Jenis Kata Harus Paham Intibak Itu Adalah Masjid Itu Berasal Dari Intabaku Yantabiku Intibakun Itu Begitu Wathaniha Intibaku Ayatihi Jadi Apa Disitu Kok Kemudian Dibaca Rova Jadi Khabar Kenapa Kok Jadi Khabar Karena Mutimul Faidah Yang Kedua Dari Nawahil I'ajas Adalah Intibaku Ayatihi Kesesuaian Ayat-ayat Al-Quran Ala Ma Yakshifuhu Al-ilmu Min Nazariyatin Ilmiyatin Diulang Lagi Disini Ada Tentang Ma Berhatikan Ya Ma Yang Ada Disini Disebut Sebagai Ma Mausul Karena Demikian Tidak Memungkinkan Kecuali Ditulis Dengan Menggunakan Dengan Ada Tambahan Silatul Mausul Dan A'id Apa Silatul Mausul Itu Ustaz Silatul Mausul Itu Adalah Jumlah Baik Fi'liyah Maupun Ismiyah Yang Jatuh Setelah Isim Mausul Apa A'id Itu Ustaz A'id Itu A'id Itu Adalah Domer Baik Baris Maupun Mustatir Yang Terdapat Dalam Silatul Mausul Yang Dikembalikan Atau Yang Kembalinya Domer Tersebut Kepada Isim Mausul Bagaimana Prakteknya Disini Ustaz Ayo Kita Praktek Sekarang Wathani Halan Utawi Kangkapeng Pindu Sangking Nawahil Iujaz Iku Imtibaku Ayatihi Adalah Imtibaku Ayatihi Kesesuaian Ayat-ayat Al-Quran Alam Ma Atas Sesuatu Kita Siap-siap Ma Kita Anggap Sebagai Isim Mausul Yak Shifuhul Ilmu Itu Adalah Merupakan Jumlah Yak Shifu Itu Adalah Fi'il Fi'ilnya Fi'il Mudare Hudis Itu Adalah Menjadi Maf'ulun Bihi Al-ilmu Itu Adalah Menjadi Fa'il Yak Shifuhul Ilmu Itu Adalah Menjadi Jumlah Fi'liyah Jatuhnya Setelah Ma Yang Merupakan Isim Mausul Karena Demikian Yak Shifuhul Ilmu Yang Merupakan Jumlah Fi'liyah Itu Ditentukan Sebagai Silatul Mausul Setiap Kita Menentukan Sebuah Isim Mausul Setelah Itu Ada Kelengkapan Tidak Mungkin Tidak Yang Berupa Jumlah Yang Kemudian Kita Sebut Sebagai Silatul Mausul Serta Di Dalam Jumlah Itu Pasti Pada Akhirnya Ada Dhamir Baik Baris Maupun Mustathir Yang Kemudian Yang Kembalinya Kepada Isim Mausul Yang Kemudian Kita Sebut Sebagai A It Intibaku Ayatihi Alama Yakshifuhu Al-ilmu Min Nazariyatin Ilmiyatin Yakshifuhu Al-ilmu Dibaca Alama Atas Sesuatu Yakshifu Yakshifu Yang Mengungkap Hu Akanma Hu Ingma Apa Al-ilmu Yakshifuhu Sebagai Fiil Hu Ya Sebagai Maf'ulun Bihi Al-ilmu Sebagai Failnya Kenapa Disini Maf'ul Bihnya Kok Kemudian Didahulukan Ustaz Secara Umum Begitu Kalau Seandainya Maf'ul Bihnya Berupa Isim Dhamir Sedangkan Failnya Berupa Isim Dhamir Maka Hukumnya Mendahulukan Maf'ul Bih Dan Mengakhirkan Failnya Itu Hukumnya Wajib Saya ulangi lagi Kalau Seandainya Yang namanya Maf'ulun Bihinya Itu adalah Berupa Isim Dhamir Sementara Failnya Berupa Isim Zahir Maka Mendahulukan Maf'ul Bih Dan Mengakhirkan Fail Itu Hukumnya Wajib Mana Aplikasinya Ustaz Alama Ingatase Barang Alama Atas Sesuatu Yakshifu Yang Mengungkap Hu Akan Ma Akan Itu Kode Akan Itu Kode Saya Mendapatkan Seperti Ini Cara Pembacaan Bahasa Indonesia Ini Itu Dari Pondok Saya Itu Langsung Diasuh Oleh Kiai Haji Mastuki Mahfum Apa Namanya Ro'i Syuryah Nahbatul Ulama Wilayah Jawa Timur Itu Pakai Akan Ada Yang Kepada Silahkan Pokoknya Kalau Saya Membaca Akan Itu Adalah Maf'ul Bih Itu Sama Dengan Bahasa Jawa Ing Alama Atas Sesuatu Yakshifu Yang Mengungkap Akan Yang Mengungkap Kode Apa Itu Adalah Fa'il Apa Al-ilmu Ilmu Min Nazariyatin Dari Teori Ilmiyatin Yang Bersifat Ilmiyah Yakshifuhu Al-ilmu Min Nazariyatin Ilmiyatin Yakshifuhu Al-ilmu Itu Adalah Jumlah Jumlahnya Adalah Jumlah Fi'liyah Jatuh Setelah Yang Merupakan Isim Mausul Inilah Yang Kemudian Kita Sebut Sebagai Silatul Mausul Begitu Mesti Adanya Itu Seperti Yang Saya Katakan Isim Mausul Itu Sebenarnya Tidak Ma'rifat Ma'rifat Amat Begitu Isim Mausul Itu Kalau Seandainya Tidak Ada Bantuan Yang Berupa Silatul Mausul Dan Aid Itu Sama Sekali Tidak Bisa Dipahami Atas Ma Alama Atas Sesuatu Sesuatu Saja Tidak Ada Penjelasan Apa Silatul Mausul Dan Aid Itu Menjadi Tidak Jelas Begitu Kadang Kadang Setelah Diberi Yang Namanya Silatul Mausul Dan Aid Masih Dianggap Belum Jelas Sehingga Perlu Didatangkan Min Bayan Contohnya Adalah Seperti Ini Alama Alama Atas Sesuatu Yak Shifu Yang Mengungkap Hu Akan Ma Apa Al Ilmu Ilmu Min Nazori Yatin Dari Beberapa Teori Dari Teori Teori Ilmi Yatin Yang Bersifat Ilmiya Begitu Ya Dari Teori Teori Yang Bersifat Ilmiya Bagaimana Kalau Seandainya Menerjemahkan Kalau Seandainya Disitu Ada Min Bayan Yang Jatuh Sebelumnya Itu Adalah Termasuk Dalam Kata Kerimah Mausul Seperti Yang Sering Saya Tegaskan Bahwa Min Bayan Disitu Posisinya Menggantikan Isim Mausul Isim Mausul Tidak Usah Diterjemahkan Dengan Sesuatu Langsung Digantikan Oleh Nazariyatin Ilmiyatin Ilmiyatin Berhatikan Yang kedua Dari Nawahil Ijaz Adalah Cara Terjemahnya Begitu Kesesuaian Ayat-ayat Al-Quran Dengan Langsung Masuk Teori-teori Ilmiah Yang Diungkap Oleh Ilmu Pengetahuan Itu Cara Menerjemahannya Ya Kecenderungannya Kalau Seandainya Kita Menerjemahkan Maf'ul Muqaddam Kecenderungannya Dimejuhulkan Meskipun Susunannya Tidak Maj'ul Saya ulangi lagi Kecenderungannya Yang lebih pas Dalam konteks Bahasa Indonesia Penerjemahan Maf'ul Muqaddam Itu Kecenderungannya Diungkapkan Dengan Menggunakan Maj'ul Dipasifkan Ayo Kita Terjemahkan Yang kedua Dari Nawahil I'ajaz Adalah Kesesuaian Ayat-ayat Al-Quran Dengan Langsung Lompat Teori-teori Ilmiah Yang Diungkap Oleh Ilmu Pengetahuan Begitu Caranya Jangan Diterjemahkan Dengan Kesesuaian Ayat-ayat Al-Quran Dengan Sesuatu Yang Mengungkap Yang Mengungkapkan Angel Ilmu Angel Kalau Seandainya Yakshifu Itu Mau Dikonsistenkan Dengan Ma'lum Misalnya Yakshifu Artinya Mengungkap Ustadz Kenapa Kok Kemudian Diterjemahkan Diungkap Kalau Seandainya Diterjemahkan Mengungkap Itu Justru Sulit Dalam Kontek Bahasa Indonesia Saya Ulangi Lagi Penerjemahan Jumlah Fi'liyah Yang Menggunakan Susunan Ya Yang Susun Yang Menggunakan Susunan Maf'ul Muqaddam Yang Fa'il Mu'akhir Kecenderungannya Adalah Dimejuhulkan Kalau Seandainya Itu Diterapkan Dalam Kontek Ini Adalah Yang Kedua Dari Nawahil Ijaz Adalah Kesesuaian Ayat-ayat Al-Quran Dengan Ya Jadi Kok Dengan Ustadz Ala Yaitu Yang Saya Katakan Penerjemahan Yang Namanya Huruf Jir Harus Fleksibel Ya Terjemahan Huruf Jir Itu Harus Fleksibel Tidak Harus Misalnya Ala Kalau Seandainya Kita Sedang Menerjemahkan Itu Langsung Mesti Atas Agak Berat Kalau Seperti Itu Bisa Jadi Diterjemahkan Kalau Dalam Kontek Ini Dalam Bahasa Indonesia Yang Lebih Komunikatif Yang Lebih Memahamkan Orang Itu Diterjemahkan Dengan Kata-kata Dengan Coba Kesesuaian Ayat-ayat Al-Quran Sesuai Itu Dengan Dengan Langsung Masuk Teori-teori Ilmiah Yang Diungkap Oleh Ilmu Pengetahuan Enak Penerjemahan Seperti Itu Jangan Yang Mengungkapnya Ilmu Pengetahuan Pangilan Kalau Begitu Ya Jangan Konsisten Dalam Kontek Ini Maklum Harus Diterjemahkan Mengungkap Anggel Lekon Caranya Ya Itu Semacam Itu Oke Al-Quranu Bermula Al-Quran Al-Quranu Bermula Al-Quran Adalah Anzala Menurunkan Hu Akan Al-Quran Fa'il Dari Anzala Siapa Allahu Kusti Allah Al-Quranu Bermula Al-Quran Khabarnya Khabar jumlah Adalah Anzala Adalah Kok dibaca Anzala Ustaz Kok tidak Anzalu Berhatikan Bahwa Yang menjadi Khabar Itu bukan Anzala Yang menjadi Khabar Itu adalah Gabungan Anzala Sebagai Fi'il Sebagai Maf'ul Bi Allahu Sebagai Fa'il Gabungan Fi'il Maf'ul Bi Dan Fa'il Itulah Yang menjadi Khabar Dari Al-Quran Al-Quranu Bukan Sekedar Anzala Kalau Anzala Itu adalah Fi'il Maf'i Kebetulan Tidak Bertemu Dengan Dhamir Raf'ak Mutaharik Dan Waw Jama' Setiap Fi'il Maf'i Yang tidak Bertemu Dengan Dhamir Raf'ak Mutaharik Dan Waw Jama' Pasti Dimabnikan Al-Fat'i Inilah Alasan Kenapa Kok Kemudian Disitu Dibaca Anzala Bukan Anzal Bukan Anzal Ya Begitu Al-Quran Bermula Al-Quran Adalah Anzala Telah Menurunkan Hu Akan Al-Quran Hu Akan Ustaz Iya Jadi Apa Jadi Maf'ul Bi Kalau Jadi Maf'ul Bi Dibaca Apa Ustaz Ya Jelas Mansubatul Asma Ya Nasok Kok Dibaca Hu Ustaz Kok Tidak Dibaca Ha Inilah Yang Sering Saya Tegaskan Yang Namanya Harokat Itu Ada Dua Ada Yang Disebut Sebagai Harokatul Iqrab Ada Yang Disebut Sebagai Harokatul Bina Dhammah Yang Ada Pada Lafad Anzal Hu Disitu Itu Adalah Termasuk Harokatul Bina Harokat Bina Itu Apa Ustaz Harokat Yang Terdapat Dalam Kalimah Kalimah Yang Mabeni Harokatul Bina Itu Dhammah Tidak Menunjukkan Bahwa Dia Itu Raufa Fathah Tidak Menunjukkan Bahwa Dia Itu Nasob Kasroh Tidak Menunjukkan Bahwa Dia Itu Adalah Jer Itu Namanya Harokatul Bina Harokatul Bina Munculnya Pada Kalimah Kalimah Yang Harokatul Iqrab Itu Ustaz Diulang Ulang Karena Pemula Harokatul Iqrab Itu Adalah Harokat Yang Muncul Yang Terdapat Dalam Kalimah Kalimah Yang Mu'rob Baik Isim Maupun Fi'il Karena Demikian Maka Bina Itu Menunjukkan Raufa Fathah Itu Menunjukkan Nasob Harokatul Iqrab Itu Begitu Kasroh Itu Menunjukkan Jer Hu Disini Adalah Hu Disini Adalah Termasuk Dalam Katakori Isim Dhamir Isim Dhamir Termasuk Dalam Katakori Kalimah Yang Mabni Atau Isim Yang Mabni Karena Demikian Harokat Yang Dimilikinya Itu Adalah Merupakan Harokatul Bina Karena Demikian Maka Dhammah Yang Ada Disitu Bukan Menunjukkan Atau Tidak Menunjukkan Bahwa Dia Itu Dibaca Raufa Al-Quran Bermula Al-Quran Adalah Anzala Telah Menurunkan Hu Akan Al-Quran Siapa Allahu Kusti Allah Ala Rasulihi Atas Rasulnya Allah Liakuna Supaya Ada Apa Al-Quran Khabar Dari Yakunu Sekarang Liakuna Supaya Ada Apa Al-Quran Adalah Hujjatan Jadi Khabar Kana Kana Itu Adalah Merupakan Tarfaul Isma Watan Sibul Khabar Tarfaul Isma Merofakan Isim Dan Menasobkan Khabar Mana Isimnya Yakunu Isimnya Adalah Berupa Dhamir Mustathir Jawazan Takdir Yang Dikembalikan Kepada Al-Quran Liyakuna Supaya Ada Apa Al-Quran Khabar Dari Yakunu Adalah Hujjatan Merupakan Argumentasi Merupakan Hujjah Lahu Bagi Rasul Wadusturan Wadusturan Dan Merupakan Undang-Undang Linnasi Bagi Manusia Al-Quran Utawi Al-Quran Khabar Sekarang Iku Anzala Wasnurunakan Huing Al-Quran Huing Al-Quran Sinten Allahu Kusti Allah Ala Rasulihi Ngatasi Rasul Kusti Allah Liyakuna Supaya Ono Apa Al-Quran Khabar Saking Yakunu Iku Hujjatan Dati Hujjah Dati Argumentasi Lahu Maring Rasul Wadusturan Land Dati Undang-Undang Linnasi Kadwe Menungso Ya Al-Quran Anu Adalah Isim Mufraud Begitu Khabarnya Mana Khabarnya Adalah Jumlah Anzalah Allahu Begitu Kenapa Anzalah Ditentukan Sebagai Khabar Karena Anzalah Jumlah Itu Adalah Berfungsi Sebagai Mutimul Faidah Kalau Seandainya Diberi Kata-kata Adalah Dalam Bahasa Indonesia Itu Cocok Kalau Seandainya Diberi Kata-kata Iku Dalam Bahasa Jawa Itu Cocok Kalau Seandainya Diberi Kata-kata Panekah Dalam Bahasa Madura Itu Cocok Kalau Dalam Bahasa Sunda Apa Apa Ada Juga Ya Al-Quran Utawi Al-Quran Iku Cocok Anzalah Wisnurun Naken Hu'ing Al-Quran Sinten Allahu Isti'allah Itu Al-Quran Bermula Al-Quran Adalah Anzalah Telah Menurutkan Hu'akan Al-Quran Siapa Allah Husti'allah Itu Cocok Ya Itu Begitu Ayo Sekarang Liakuna Masuk pada Liakuna Sekarang Perhatikan Lam Yang Dibaca Kasroh Yang Masuk Pada Fi'il Mudari Itu Dibagi Menjadi Dua Ini Diulang -ulang Lam Yang Dibaca Kasroh Li Masuknya Pada Fi'il Mudari Itu Dibagi Dua Ada Ada Yang Berfungsi Sebagai Jazim Ada Yang Berfungsi Sebagai Nasib Ada Yang Menjazimkan Berfungsi Sebagai Amil Jazim Ada Yang Berfungsi Sebagai Amil Nasok Ketika Ketika Yang Dibaca Kasroh Yang Masuk Pada Fi'il Mudari Itu Di Atas Namakan Amil Jazm Maka Namanya Itu Adalah Lam Amri Lam Amar Liyum Liyum Fik Liyum Fik Liyum Fik Hendaknya Hendaknya Seseorang Yang Memiliki Keluasan Kejembaran Itu Berim Fak Liyum Fik Kenapa Kok Disukun Karena Ada Lam Yang Dikasroh Yang Masuk Pada Fi'il Mudari Itu Disebut Dalam Kontek Itu Menjazimkan Disebut Sebagai Lam Amri Begitu Lam Amar Yang Menjazimkan Fi'il Mudari Yang Dibaca Kasroh Itu Memungkinkan Tidak Dibaca Kasroh Ketika Kapan Ketika Ditambah Oleh Waw Dan Fa' Falyakul Khairan Falyakul Asalnya Falyakul 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 Khairan Ya Kutawa Ditambah Waw Waltakun Minkum Ummatun Waltakun Asalnya Litakun Waltakun Asalnya Litakun Karena ditambah Waw Dan Fa' Lam Nya Di situ Yang awalnya Dikasroh Lam Amar Di situ Yang awalnya Dikasroh Menjadi Disukun Waltakun Minkum Ummatun Begitu Falyakul Khairan Falyakul Asalnya Falyakul Itu semacam itu Itu namanya Lam Amar Memungkinkan juga Dianggap sebagai Amil Nasob Ketika Amil Nasob Maka namanya Ada dua Memungkinkan Untuk disebut sebagai Lam Ta'lil Atau Lam Kai Memungkinkan Itu dianggap Sebagai Lam Juhud Kapan Ustadz Lam Yang menasobkan Yang dibaca Kasroh Yang masuk Pada Fi'il Mudari Itu disebut sebagai Lamukai Kalau seandainya Dia tidak Didahului oleh Kana Manfi Kapan disebut Sebagai Lamul Juhud Kalau seandainya Didahului oleh Kana Yang dinafikan Wama Kan Allahu Wama Kan Allahu Wama Dan tidaklah Ada Siapa Allahu Tidaklah Wama Kana Ada Makan Setelah itu adalah Liubi'a Imanakum Misalnya Liubi'a Liubi'a Ado'a Yubi'u Kemasukan Lam Disitu Lamnya Dikasroh Lam yang Dikasroh Disini Didahului oleh Makan Wama Kan Allahu Liubi'a Maka Lam yang ada Disitu Tidak disebut Sebagai Lamukai Tidak disebut Sebagai Lam Ta'lil Akan Tetapi Disebut Sebagai Lam Juhud Yang Menasobkan Lam Yang dikasroh Itu Ada Dua Nama Ada Yang Diatas Namakan Lamukai Atau Lam Ta'lil Ada Yang Diatas Namakan Lam Juhud Kapan Kapan Disebut Sebagai Lamukai Atau Lam Ta'lil Kalau Seandainya Tidak Didahului Oleh Makan Karena Yang Dinafikan Lam Yakun Juga Memungkinkan Kapan Disebut Sebagai Lam Juhud Apabila Didahului Oleh Makan Atau Apa Namanya Karena Yang Dinafikan Lam Yakun Juga Boleh Itu Li Yakuna Kalau Seandainya Kita Lihat Seperti Itu Lam Yang Ada Disini Pasti Dianggap Sebagai Lam Ta'lil Oleh Karena Demikian Maka Dia Berarti Alasan Kenapa Disebut Sebagai Lam Ta'lil Lebih Disebabkan Karena Disitu Memang Tidak Didahului Oleh Karena Yang Dinafikan Itu Semacam Itu Al-Quran Bermula Al-Quran Adalah Anzala Telah Menurutkan Al-Quran Siapa Allah Kusti Allah Ala Rasul Atas Rasul Kusti Allah Liakuna Supaya Agar Alasan Berarti Ada Apa Al-Quran Khabar Dari Yakunu Adalah Hujjatan Adalah Hujjatan Itu Begitu Lahu Adalah Hujjatan Hujjah Lahu Bagi Bagi Rasul Berartikan Lahu Disitu Adalah Termasuk Uruf Cer Lam Nya Itu Ya Luhruf Cer Lam Itu Kan Biasanya Dibaca Fathah Dibaca Fathah Apabila Dia Tidak Masuk Pada Isim Dhamir Kalau Dibaca Kasroh Dibaca Selain Fathah Dikasroh Itu Kalau Seandainya Tidak Masuk Pada Isim Dhamir Kalau Masuk Pada Isim Dhamir Itu Difathah Memang Jadi Difathah Kalau Masuk Pada Isim Dhamir Lahu Lahu Malahum Laha Lahum Malahunna Laka Lakum Malakum Laki Lakum Malakunna Lilana Begitu Tapi Kalau Lilustad Kasroh Lilustad Untuk Guru Lilustad Daini Misalnya Untuk Dua Guru Lilustad Dina Untuk Banyak Guru Misalnya Li Semua Karena Isim Dhamir Majururnya Tapi Kalau Majururnya Itu Berupa Isim Dhamir Itu Difathah Lah Lahu Lahum Malahum Lah Lahum Malahunna Begitu Oke Ya Laisa Tidak Ada Wadusturon Wawnya Waw Atof Dusturon Itu adalah Maktuf Maktuf Cara bacanya Disesuaikan Dengan Maktuf Aleh Mana Maktuf Alehnya Maktuf Alehnya Adalah Hujatan Hujatan Jadi Apa Disitu Jadi Khabar Dari Yakunu Khabar Dari Yakunu Harus Dibaca Apa Nasob Karena Demikian Maktuf Nya Juga Harus Dibaca Nasob Inilah Alasan Kenapa Kok Kemudian Bacaannya Adalah Wadusturon Bukan Wadusturun Bukan Wadusturin Begitu Laisa Tidak Ada Adalah Khabar Dari Laisa Mukaddam Laisa Tidak Ada Adalah Min Maka Sidihi Dari Beberapa Maksudnya Al-Quran Al-Asliyati Yang Bersifat Asli Ketika Ketika kita Menemukan Jarun Wamajrurun Atau Dhorof Ada di Awal Kalimat Jatuh Setelah Laisa Jatuh Setelah Inna Diperhatikan Dan yang Jatuh Sesudahnya Ada Yang Pantas Untuk Kemudian Ditentukan Sebagai Mubtada Muakhar Atau Isim Yang Muakhar Maka Dipastikan Jarun Wamajrurun Dan Dhorof Tersebut Ditentukan Sebagai Khabar Mukaddam Isim Nakiroh Mausul Mushtarok Dan Masdarmu Awalnya Ditentukan Sebagai Ditentukan Sebagai Mubtada Muakhar Atau Isim Kana Muakhar Isim Inna Muakhar Dipraktikan Sekarang Laisa Tidak Ada Adalah Pake Adalah Laisa Tidak Ada Adalah Min Maqasidih Dari Beberapa Maksudnya Al-Quran Al-Asliyati Yang Bersifat Asli Ayyuk Riro Ayyuk Riro Bermula Atau Apa Boleh Saja Yang Paling Penting Ayyuk Riro Disitu Adalah Menjadi Isim Laisam Muakhar Kenapa Karena Disitu Adalah Berupa Masdarmu Awal Apa Ayyuk Riro Hendaknya Menetapkan Apa Al-Quran Nazariyatin Akan Beberapa Teori Ilmiyatan Yang Bersifat Ilmiyat Laisa Tidak Ada Adalah Langsung Khabar Laisa Tidak Ada Adalah Min Maqasidihi Dari Beberapa Maksudnya Al-Quran Al-Asliyati Yang Bersifat Asli Ayyuk Riro Apa Apa Jadi Isimnya Laisa Muakhar Asalnya Muktada Apa Ayyuk Riro Hendaknya Menetapkan Apa Al-Quran Nazariyatin Akan Teori-teori Naat Dari Nazariyah Yang Berkedudukan Nasob Karena Menjadi Maful Bi Tanda Nasobnya Nazariyatin Itu Adalah Kasro Lebih Disebabkan Karena Disitu Itu Adalah Merupakan Jama' Mu'an Salim Ilmiyatan Yang Bersifat Ilmiah Kok Tidak Ilmiyatin Nazariyatin Ilmiyatan Kok Tidak Ilmiyatin Ya Karena Ilmiyatan Disitu Adalah Bukan Berupa Jama' Mu'an Salim Nazariyatin Disitu Pakai Jama' Mu'an Salim Ilmiyatan Isi Mufrud Biasa Karena Demikian Maka Dia Ditentukan Atau Tanda Nasobnya Dengan Menggunakan Fathah Laisa Ora Ono Haber Sekarang Iku Min Makosidihi Sangking Piro-piro Maksud Al-Quran Al-Asliyati Kang Bongso Asli Apa Ayyukur Riro Apa Ayyukur Yutu Yukur Riro Yanto Netepakan Apa Al-Quran Nazori Yatin Ing Piro-piro Teori Ilmiyatan Kang Bongso Ilmiyat Itu perlu Diperhatikan Ya Jadi Sedikit-sedikit Pokoknya Yang penting Sampai Terus bersenam Otak Tentang Nahu Saraf Itu yang Bisa Saya Sampaikan Kurang Lebih Maaf Wabillahi Taufiq Wal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Dibelajari Dengan Teman Ayo Silahkan 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 Silahkan